Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berpijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Aku melihat bahwa kalian nampaknya saat ini Sedang kayak berlomba-lomba dengan seseorang Atau dengan sesuatu untuk mencapai sesuatu Untuk mencapai target gitu ya Bahkan kamu sangat-sangat hiper banget dalam bekerja Atau dalam menggapai sesuatu itu Sampai-sampai kamu kewalahan, lupa untuk istirahat Aku lihat disini kamu benar-benar capek dengan itu semua Kamu ingin kamu bisa mencapai targetmu Kamu ingin bisa mencapai tujuanmu Seperti itu Oke, pesannya disini adalah untuk stop Stop, jangan berlebihan Stop, jangan terlalu hiper dalam pekerjaan kah Atau target kah Atau apapun sesuatu yang mana ini justru malah melelahkan kamu sendiri Kamu tidak bisa menikmati kesenangan Kehangatan dalam keluargamu Sampai-sampai kamu sampai lupa gitu ya Untuk berbaur dengan keluarga Atur ulang jadwalmu Karena kamu disini pantas untuk Tenang, relax, berbaur dengan keluarga Jangan selalu berpura-pura mengikuti orang lain Demi penampilan kamu Nikmati saja apa yang sudah kamu punya Terus kembali ke pangkuan keluarga Istirahat jangan lupa Bahagialah dengan apa yang kamu punya Kemudian, relax untuk mendapatkan segala sesuatunya Jangan terlalu dipaksakan Nikmati saja dengan prosesnya Nikmati kehangatan dan istirahat yang cukup Maka keajaiban itu akan muncul di kehidupanmu Jangan sampai merugikan dirimu sendiri Kamu memang tidak merugikan siapapun Tapi disini aku melihat kamu yang rugi Kamu yang kelalahan disini aku lihat Aku melihat disini kamu lelah banget Tidak perlu takut dengan hasil yang akan kamu peroleh Tidak perlu khawatir dengan Dengan ketidakberhasilanmu nantinya Jika kamu tidak effort dalam mendapatkan segala sesuatu Effort boleh, tapi jangan hiper Aku lihat disini kamu terlalu hiper Dalam menargetkan segala sesuatunya Karena kamu ingin mendapatkan sesuatu yang lebih Agar target kamu ini tercapai Tapi jangan takut Kamu juga butuh istirahat Kamu tidak akan merugikan siapapun Jadi maka dari itu Cobalah untuk tidak takut Untuk menghadapinya dengan sewajarnya Seperti itu loh Karena kalau aku lihat disini Semuanya akan ada kebijaksanaan Dari semesta yang menunggu kamu Untuk menyelesaikan Untuk memberikan hasil yang terbaik untuk kamu Bahkan ini akan lebih baik dari apa yang kamu duga Gitu loh ya Semuanya akan selesai kok Semuanya akan teratasi gitu Kamu terlalu mati-matian Untuk berpegang teguh pada Keinginanmu Kamu terlalu Takut kehilangan sesuatu Di dalam dirimu Aku melihat kamu memang harus memahami Bahwa Masa depan itu akan membawa hal Yang benar-benar kamu inginkan Jadi di masa depan Kamu itu punya target Punya target tentang sesuatu Misalkan Kamu ingin jadi kaya raya Kamu ingin punya Dana masa tua Seperti itu Jadi sehingga sekarang ini Kamu ngejor banget kerjanya Kamu sampai Jarang istirahat Atau istirahatmu itu berkurang Seperti itu Saatnya pasrah untukmu Coba untuk lepaskan Menerima apapun Yang telah Kamu dapatkan Terimalah apa yang Menjadi final Yang sudah Kamu Kamu dapatkan Saat ini Gitu ya Karena Ketika kamu Mensyukurin dengan Apa yang kamu miliki Apa yang kamu dapat Kamu akan Mendapatkan Ketenangan Di sini Ketidak Berhasilanmu Selama ini Atau Kenapa Gini Kamu kan selama ini Kerjanya terlalu Over banget ya Tapi ternyata Hasilnya tidak Memuaskan Ingat Semesta itu Selalu Bijaksana Jadi apapun yang Kamu dapatkan Ini akan memberikan Kamu Mental yang Lebih kuat Dari yang pernah Kamu bayangkan Jadi Apapun sekarang Yang kamu dapatkan Walaupun ini Tidak sesuai Dengan ekspektasi Kamu Kemarin-kemarin Mungkin Tiba-tiba Pendapatan Kamu menurun Atau Tiba-tiba Ada sesuatu Yang tidak Sesuai Dengan ekspektasi Kamu Tapi ingat Itu sebuah Sebuah Pembelajaran Untukmu Agar kamu Kedepannya Lebih berani Lebih kuat Lebih Paten Lebih Lebih Berpasrah Lebih berpasrah Tuh Dikonfirmasi lagi Aku melihat Di sini Semuanya Akan Berakhir Semuanya Akan Memberikan Keajaiban Yang Membuatmu Tenang Membuatmu Bahagia Di sini Jadi Bahkan Di sini Tanpa Membahayakan Siapapun Sesuatu Akan Menjadi Lebih Baik Lagi Semuanya Akan Selesai Jadi Kalau Kemarin Ada Sesuatu Yang Sudah Dapat Hasil Tapi Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kedepannya Cobalah Untuk Lebih Tenang Dalam Menanggapi Atau Melakukan Segala Sesuatunya Karena Kalau Aku Lihat Sebenarnya Di sini Kamu Selalu Dibimbing Selalu Ditolong Oleh Semesta Seperti Itu Akan Ada Keinginan Keinginan Baru Yang Muncul Kedepannya Terhadap Kamu Akan Ada Peluang Baru Yang Mungkin Sebelumnya Kamu Tidak Pernah Fikirkan Sekarang Atau Kedepannya Kamu Akan Menemukan Ide Ide Baru Peluang Peluang Baru Yang Mungkin Kamu Tidak Pernah Pikirkan Sebelumnya Dan Aku Lihat Di Sini Kalian Akan Menjelajahi Peluang Peluang Itu Kalian Akan Masuk Kedalam Peluang Peluang Itu Dan Menikmati Keselarasan Keajaiban Yang Semesta Berikan Ke Kamu Terus Itu Juga Akan Ada Kebangkitan Dari Kamu Yang Terpenting Adalah Disini Kamu Harus Mulai Memperhatikan Sinkronitas Dalam Kehidupan Mungkin Akhir Ini Kamu Akan Bersinkronisasi Dengan Dirimu Menyayangi Dirimu Selaras Dengan Dirimu Mencintai Dirimu Atau Bisa Jadi Nanti Kamu Akan Bertemu Dengan Mungkin Melihat Dengan Angka Kembar Dan Disitu Kamu Akan Mendapatkan Keselarasan Dalam Hidupmu Terus Juga Nanti Kalian Lihat Sinkronitas Itu Apa Cari Di Google Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Akan Ada Pertemuan Yang Tidak Apa Ya Pertemuan Yang Secara Tidak Kebetulan Kebetulan Ada Pertemuan Secara Kebetulan Dengan Seseorang Dan Aku Melihat Seseorang Ini Yang Mungkin Akhir Akhir Ini Sering Kamu Pikirkan Tiba Tiba Kamu Akan Bertemu Dengan Dia Secara Kebetulan Ya Dan Aku Lihat Disini Orang Orang Ini Adalah Orang Orang Yang Sudah Kamu Pikirkan Dan Dan Memang Ternyata Orang Yang Kamu Pikirkan Itu Sama Juga Memikirkan Kamu Dan Tiba-tiba Di suatu Tempat Kalian Itu Akan Bertemu Secara Kebetulan Terus Itu Juga Aku Melihat Disini Akan Ada Keberlimpahan Juga Yang Akan Kamu Dapatkan Untuk Bertahan Hidup Untuk Bertahan Hidup Untuk Ya Aku Melihat Disini Secara Materi Ya Secara Materi Akan Menemukan Keberlimpahan Kalian Akan Mendapatkan Atau Bisa Merasakan Secara Alami Sepenuhnya Sesuatu Yang Kalian Inginkan Terutama Secara Materi Dan Juga Apapun Keinginan Keinginan Kalian Yang Ingin Berkembang Dengan Kuat Itu Akan Terjadi Ya Itu Tadi Kalian Akan Bersinkronisasi Dengan Sesuatu Yang Kalian Inginkan Terus Itu Juga Akan Ada Perubahan Perubahan Dalam Dirimu Terus Juga Akan Ada Pintu Yang Terbuka Ya Akan Kamu Akan Membuka Pintu Baru Dalam Kehidupan Yang Tadinya Merasa Tidak Berguna Yang Merasa Apa Itu Namanya Memenutup Diri Menutup Diri Menisolasi Diri Menutup Diri Itu Akan Secara Alami Perlahan Lahan Menghilang Rasa Ketidak Percayaan Dirimu Itu Akan Hilang Pelan Pelan Kamu Akan Membuka Pintu Baru Untuk Melihat Dunia Lagi Untuk Lebih Percaya Diri Lagi Kayak Gitu Dan Aku Melihat Disini Kamu Akan Siap Untuk Benar Benar Menerima Kehidupan Terus Menghadapi Kehidupan Dan Aku Lihat Disini Kamu Akan Lebih Menikmati Hiduplah Intinya Seperti Itu Ya Wah Pentek Kalau Aku Melihat Energi Kamu Itu Orang Yang Selalu Saling Menghormati Pengertian Menghormati Sesama Kamu Bukan Orang Yang Tidak Tau Sopan Santun Enggak Kamu Orang Yang Tau Sopan Santun Kamu Saling Menghormati Bahkan Dengan Teman Kerja Dengan Seusiamu Kamu Sangat Menghormati Mereka Jadi Kamu Bukan Orang Yang Tidak Beretika Kamu Tidak Terbiasa Dengan Sikap Sikap Yang Barbar Enggak Kamu Orang Yang Lemah Lembut Aku Lihat Disini Maksudnya Sopan Terus Itu Juga Aku Lihat Disini Kamu Memang Orang Yang Penuh Dengan Rasa Hormat Terus Itu Aku Melihat Kamu Akan Mendapatkan Kehormatan Atau Rasa Hormat Atas Apa Yang Telah Kamu Lakukan Terhadap Dirimu Atau Orang Lain Aku Lihat Disini Kamu Akan Lebih Dihormati Oleh Orang Orang Terus Juga Orang Orang Akan Melihat Dengan Dengan Bangga Menghormati Kamu Apalagi Disini Kamu Orang Yang Teguh Orang Yang Memiliki Keyakinan Orang Yang Mantap Jadi Kamu Harus Bisa Percaya Diri Karena Disini Dunia Sedang Tertuju Padamu Sedang Menghormati Kamu Seperti Itu Percaya Terus Setu Setu Para Temu Setu 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 ada justice aku melihat di percintaan kamu dulu, kemarin ya kemarin-kemarin tuh kayaknya kamu dihianati dihianati oleh seseorang kamu pernah diselingkuhi oleh seseorang, tapi orang itu tidak pernah mau mengaku salah bahwa dia telah menyakiti kamu atau menghianati kamu disini dan oke aku melihat kamu memilih untuk pergi menyelamatkan hatimu, menyembuhkan hatimu kamu tidak mau lagi tersakiti oleh dia, kamu tidak mau lagi terpenjara oleh sikap-sikap dia, tingkah laku dia sehingga kamu memilih untuk pergi tapi tenang aja, aku melihat disini ketika kamu pergi, justru malah dia yang tidak rela atau tidak mau pergi, tidak mau meninggalkan kamu dan aku melihat bahwa sebenarnya kalian ini sedang berjuang untuk mengandalkan satu sama lain tapi justru malah menyebabkan keretakan diantara diantara kalian terus itu juga aku melihat disini kamu dengan dia tidak mau ada yang menunjukkan kelemahan satu sama lain sehingga ini juga rentan terhadap hubungan kalian ada suatu gangguan di hubungan kalian yang mungkin memang ini tidak berjalan mulus sesuai sesuai yang kalian inginkan ya hubungan kalian tidak berjalan mulus sesuai dengan apa yang kalian harapkan ada beban yang tidak dia bagi ke kamu selama ini ya sehingga ada suatu hubungan yang tidak sehat aku lihat disini terus juga si dia si pasangan atau siapapun lah dia yang mungkin kamu pikirkan ini ya yang kamu pikirkan ini orang yang sering kamu pikirkan ini itu memiliki atau menyimpan masalah atau beban terhadap diri sendiri jadi dia kayak apa ya menjaga tetap aman masalah dia dengan dia tanggung sendiri dengan dia tutup-tutupi sendiri tanpa menjelaskannya ke kamu tanpa memberitahumu tapi disini justru malah kamu merasa bahwa kamu tidak dilibatkan gitu ya di dalam kehidupannya kamu merasa tidak dihargai karena dia tidak bercerita tentang apa sebenarnya yang dia lakukan aku melihat bahwa disini ada seseorang yang berenergi karismatik kuat ya terus itu juga orangnya murah hati ini bisa energi kamu bisa energi dia kalian situasikan aja terus itu juga aku lihat disini dia ini orang yang suka have fun have fun sukanya senang-senang gitu gak suka kalau misalkan ada situasi dimana dia berada itu tapi suasananya selalu sedih-sedih dia gak suka itu ya terus itu juga aku melihat bahwa sebenarnya kamu ini membutuhkan perhatian yang sama dengan pekerjaan yang selama ini si dia itu prioritaskan mungkin selama ini kamu sering dianggurin sering dicuekin gara-gara dia terlalu memprioritaskan pekerjaannya ya sehingga kamu gak pernah dikasih gak pernah berkomunikasi atau jarang komunikasi dengan dia atau bahkan kamu pun gak tahu sebenarnya dia ini ngapain gitu ya nah dan aku melihat bahwa aku melihat bahwa dia ini tahu gitu bahwa kamu itu sebenarnya ingin adanya kejelasan di hubungan ini kamu ingin dihargai kamu ingin diperhatikan kamu ingin apa ya dilihat gitu ya sebagai pasangan tapi aku melihat bahwa disini dia tidak bisa gitu loh membagi waktu antara pekerjaan dengan kamu membagi waktu untuk memperhatikan kamu yang sama dengan pekerjaan dia gitu ya terus itu juga karena kalau aku lihat juga sebenarnya si dia ini punya masalah tentang temperament ya tentang temperament bahkan aku melihat disini cuma karena masalah-masalah sepele aja dia bisa marah banget loh aku lihat disini ya bahkan kadang-kadang hubungan ini itu justru malah karena sering dianggurin ya terus juga dia sering bertemperament itu hubungan ini jadi melalahkan aku lihat disini terus itu juga orang yang terlalu punya sisi buruk di diri dia ya karena aku lihat disini kamu sering tersakiti oleh dia atau mungkin memang dia menyakiti kamu entah apa ya mungkin karena telah mengkhianati kamu itu ya berolakal mengkhianati kamu sering banget nganggurin kamu atau mengabaikan kamu seperti itu terus itu juga walaupun kamu lelah gitu ya menjalani hubungan dengan dia ya memang kadang kamu ini sering bahagia juga ketika bersama dia ketika dia mulai berkomunikasi atau mulai kembali lagi ke kamu kamu mulai merasa bahagia bahkan dulu itu kamu tetap bertahan loh aku melihat disini ya tetap bertahan kamu tidak mau menjalani hubungan dengan orang baru bahkan mungkin kamu selalu tetap berjuang untuk memperkuat hubungan kalian namun ya namun sayangnya disini seiring berjalannya waktu aku melihat kayak gairah itu mulai menghilang ya gairah diantara kalian mulai memudar ada rasa ketidakpuasan satu sama lain diantara kamu dengan dia bahkan aku melihat kayak salah satu diantara kalian atau bahkan kedua belah pihak seperti meragukan hubungan kalian ya kalian kayak masih ragu gitu tentang hubungan ini ya aku melihat juga semakin kesini semakin kesini perasaan cinta kalian semakin memudar ya akhirnya kalian menarik diri atau bahkan sampai ya sekarang kayaknya udah udah apa itu namanya saling melepas ya saling saling menghindar atau mungkin ya sudah berakhir hubungannya intinya kalian sudah tidak terikat lagi aku melihat disini karena memang ini aku melihat ada indikasi perselingkuhan bisa jadi saat ini dia berselingkuh atau kamu yang berselingkuh atau bisa jadi karena masa lalu dia yang pernah menyelingkuhi kamu seperti itu dan aku melihat bahwa nampaknya kamu akan memulai awalan baru atau hal-hal baru nih ya mungkin yang berhubungan dengan karir keuangan pendapatan jangka panjang ya pekerjaan harta benda atau bisa jadi juga tentang kesehatan secara fisik mungkin kamu mulai sekarang sering berolahraga ya atau nge-gym atau mungkin mulai makan makanan sehat ya intinya disini aku melihat ada suatu awalan baru yang ingin kamu lakukan ya dengan kreativitas ya atau usaha kreatif yang akan kamu lakukan untuk menarik lebih banyak keuntungan secara materi aku lihat disini intinya kamu ingin mendominasi keuangan kamu ya aku lihat disini terus juga aku lihat sepertinya kamu ingin memulai karir baru atau bisnis baru ya yang berhubungan dengan materi lah pokoknya aku lihat disini dan kamu ingin mewujudkan ambisimu tentang materi ya tentang materi terus juga mungkin ada yang memulai usaha baru tentang hobi dia misalkan kamu punya hobi bersepeda mungkin kamu mulai membuka usaha jual-beli sepeda atau sewa sepeda seperti itu yang aku lihat disini ada usaha komersil yang akan kamu awali ya terus itu juga mungkin sebagian juga ada yang mulai berpeluang untuk melanjutkan study ya sesuatu ya pendidikan seperti memulai untuk memulai untuk melakukan atau mendaftar di akademisi ya di akademis ya terus juga aku lihat disini memang kamu selama ini sudah memberikan rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat terhadap hubungan kamu dengan si dia ya tapi nampaknya disini seiring berjalannya waktu justru kamu merasa dirugikan dan sekarang kayaknya hubungan kalian sudah padam ya rasa cinta itu juga sudah padam aku lihat disini karena memang ya gairah itu sudah sudah terasa sia-sia gitu loh gairah yang kamu berikan ke dia itu terasa sia-sia gak dibalas gitu loh ya dan aku lihat juga tidak ada rasa kegembiraan yang lebih yang kamu bisa dapatkan dari situasi kamu bersama dia seperti itu terus juga aku melihat memang ada masalah juga di hubungan kalian dan aku melihat juga kamu ini juga ragu-ragu terhadap si dia ya jadi kalau aku lihat disini kayak lebih memilih untuk menghindar menghindari hubungan kamu dengan dia terus juga aku melihat disini kamu sekarang berpikir bahwa suatu hubungan yang ideal itu seharusnya membuat kamu merasa bahagia merasa lega merasa seperti pulang ke rumah tapi ternyata selama ini kamu tidak mendapatkan itu jadi kamu sudah kayak sadar gitu ya kamu sadar tentang apa yang terjadi dan apa yang harus kamu lakukan setelah apa yang kamu dapatkan seperti ini aku melihat bahwa sebenarnya kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah ya bisa jadi dia ini sudah menjadi sosok ayah ya mungkin dia sudah memiliki anak dan dia ini adalah pemberi nafkah maksudnya itu dia tulang punggung keluarga atau mungkin dia harus menafkahi anaknya bisa jadi dia tulang punggung keluarga atau menafkahi anaknya terus juga orangnya protektif aku lihat disini protektif terhadap orang-orang yang dia sayangi misalnya anak keluarga dia ini orang yang akan selalu berusaha membangun lingkungan yang aman dan penuh perhatian bagi keluarganya bagi orang-orang yang dia cintai dan dia ini orang yang memang dia akan menunjukkan effortnya dengan perbuatan daripada kata-kata jika dia mencintai seseorang terus itu juga aku melihat disini bahwa dia ini sangat serius dalam berkomitmen sehingga perlu mengenal dulu secara mendalam sebelum melangkah lebih jauh pada siapa yang ingin dia jadikan pasangan jadi orang yang tidak terburu-buru dia benar-benar harus selektif melihat siapa nanti orang yang pantas untuk dia jadikan pasangan hidup seperti itu bahkan makanya disini kamu dengan dia mungkin butuh waktu lama untuk penyesuaian untuk saling mengenal untuk saling memahami karena ini dia menganggap suatu komitmen itu benar-benar serius jadi gak boleh main-main dia harus bisa mengenal dulu harus bisa saling memahami terlebih dahulu satu sama lain sebelum melangkah lebih jauh tapi sebenarnya kalau aku lihat kamu dengan dia ini selalu merasakan kesulitan kalian sama-sama solid sama-sama saling mendukung dalam bidang apapun aku lihat disini bahkan secara emosional maupun finansial disini karena aku lihat disini kalian itu sama-sama punya prinsip ingin memiliki kehidupan yang nyaman yang secara materi itu berlimpah jadi kalau aku lihat memang orang ini atau si dia ini orang yang kamu fikirkan ini yang sering kamu fikirkan ini itu menganggap suatu apa ya keberlimpahan atau finansial itu memang penting gitu loh dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam percintaan pun begitu menurut dia penting keadaan finansial yang mapan itu penting untuk keberlangsungan hubungan kayak gitu ya dan aku melihat bahwa kamu ini berdeling dengan seseorang yang pintar sekali mempermainkan pikiran dia orang yang memiliki taktik dimana dia akan pura-pura cuek pura-pura tidak butuh pura-pura apa namanya ya tidak rindu bersikap dingin bersikap tidak peduli atau bahkan bisa membawa beban secara emosional terhadap kamu agar kamu itu merasa paranoid tapi justru malah ini yang menyebabkan konflik ya karena aku melihat disini dengan cara bermain pikirannya dengan cara permainan pikirannya ini membuat kamu paranoid kebingungan sebenarnya maunya ini apa terus juga ada rasa takut kehilangan akhirnya ya orangnya memang manipulatif kalau aku lihat disini ya tapi tapi tindakan dia ini ini untuk menunjukkan bahwa agar kamu itu tidak gampang lari gitu loh tidak gampang pergi dari dia orang yang aku lihat disini sebenarnya takut sendirian orang yang takut ditinggalkan sehingga dia akan bermain dengan pola pikir dengan dia akan mempermainkan pola pikir seseorang agar orang itu merasa terbebani secara emosional agar dia agar agar kamu itu selalu mengejar selalu kecarian dia selalu datang lagi ke dia atau tidak berani untuk pergi atau lepas dari dia seperti itu orang yang memang manipulatif orang yang banyak triknya aku lihat disini tapi justru malah ketika dia bersama kamu malah ini menimbulkan konflik dengan teknik-teknik dia atau trik-trik dia trik-trik manipulatif dia ini justru malah menimbulkan konflik diantara kamu dengan dia dan aku melihat bahwa untuk saat ini baik dia ataupun kamu saat ini sedang mencoba untuk bersyukur dengan apa yang kalian miliki dengan segala yang kalian usahakan aku melihat disini terus juga kalian lagi fokus dengan have fun dengan teman-teman berkumpul dengan teman-teman aku lihat disini terus juga mencoba kenal dengan orang-orang baru tapi apakah kalian akan siap untuk membuka hati dengan orang baru aku lihat disini belum ya kalian kayak welcome aja gitu untuk oke ada orang baru nih mau kenalan dikenalin sama teman-teman kalian gitu yaudah kalian sama-sama kamu dengan dia itu sama-sama yaudah welcome gitu untuk berkenalan dengan orang baru tapi kalau untuk menjalani hubungan dengan orang baru aku lihat belum mau orang baru ataupun orang lama disini aku belum karena sebenarnya dia pun sebenarnya itu masih hatinya itu masih terbelenggu dengan kamu gitu ya dan kamu pun sebenarnya masih masih ya masih ada perasaan juga terhadap dia terus juga masih ada rasa masih rasa trauma dari hubungan kamu bersama dia di masa lalu gitu jadi belum bisa membuka hati kepada siapapun yang masih ingin sendiri masih ingin untuk fokus dengan diri sendiri baik kamu ataupun dia seperti itu kalau aku lihat ya jadi kamu harus percaya diri harus yakin bahwa keajaiban itu akan ada nih ya apapun yang telah terjadi di masa lalu lepaskan ya lepasan kecemasan itu kekhawatiran kamu lepaskan maka disini semesta akan membantu dan ke depannya semesta akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang telah kehilangan apa yang telah hilang darimu kayak gitu atau yang tidak memuaskan kamu yang terpenting disini kamu relax ya oke jangan memaksakan segala sesuatunya ikuti alur ikuti instingmu ikuti apa yang kata hatimu katakan kayak gitu ya oke aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resonate kalau belum resonate yaudah gak usah dipaksakan dan untuk jodiaknya disini ada Aquarius Libra dan Gemini Taurus Cancer Scorpio dan Pisces Capricorn Taurus dan Virgo Leo Aries Sagittarius itu saja jadi ke-12 jodiak ada semua dalam pembacaan ini ya maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan Taropo dan ini alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan Tarotku oke aku rasa cukup aku akhiri salam-salam untuk kalian dan bye-bye